Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam Senandung Ucap Salam Dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 13 September 2021 Senin Pekan Biasa ke-24 Peringatan Santo Yohanes Krisos Tomus, Uskub dan Pujangga Gereja Disusun oleh Fratir Eman Kebaan SVD Dan akan dibawakan oleh Fratir Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 7 Ayat 1-10 Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak Masuklah Yesus ke Kapernaum Disitu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus Dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya Sudah selayaknya engkau menolong dia Sebab ia mengasihi bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Maka pergilah Yesus bersama mereka Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya Perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus Tuhan janganlah bersusah-susah Sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri kepada Tuhan Tetapi katakanlah sepatah kata saja Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku pun seorang bawahan Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang Pergi Maka ia pergi Atau kepada yang lain Datanglah Maka ia datang Dan jika aku berkata kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia pun mengerjakannya Mendengar itu heranlah Yesus akan dia Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya Ia berkata Aku berkata kepadamu Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah Mereka mendapati hamba yang sakit itu Sudah sehat kembali Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Kata-kata diantara kita Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Betapa besar pengaruh yang diberikan oleh sebuah kata Dalam kehidupan bermasyarakat Di dalam kehidupan setiap hari Mungkin umat beriman kurang menyadari Bahwa sepatah kata yang dilontarkan kepada orang lain Dapat memberikan dampak yang mengembirakan Atau dapat mengubah orang menjadi lebih baik Namun sepatah kata juga ternyata dapat menjatuhkan Bahkan menghancurkan mereka Yang sebenarnya membutuhkan kasih dan bantuan Perwira itu sadar Bahwa sebuah kata yang diucapkannya Dapat mempengaruhi Dan menggerakkan bawahannya untuk bertindak Sesuai dengan apa yang ia katakan Jika ia berkata Pergi Maka prajuritnya pergi Jika ia berkata datang Maka prajuritnya datang Dan kerjakanlah ini Maka mereka mengerjakannya Jika ia yang seorang manusia saja Dapat berbuat demikian Apalagi yang terjadi Pada sebuah kata yang diucapkan oleh Yesus Yang adalah Tuhan Perwira itu percaya Bahwa satu kata Yesus Dapat berdaya menyembuhkan hambanya yang sedang sakit Tanpa Yesus harus berususah-usah datang ke rumahnya Oleh karena itu Yesus berkata Bahwa perwira ini memiliki iman Yang belum ia temukan sekalipun Di antara orang-orang Israel Kekuatan sepata kata yang ditunjukkan Dalam Injil hari ini Mengingatkan kita Agar selalu berhati-hati dalam berkata Sebuah kata mempunyai dampak yang besar Dalam kehidupan bersama Setiap uman beriman Harus bijaksana Dalam menyampaikan kata-katanya Kata-kata Harus digunakan untuk memberkati Dan bukannya untuk mengutuk Ingatlah Sabda Yesus Bukan yang masuk dalam mulut Yang menajiskan orang Melainkan yang keluar dari mulut Itulah yang menajiskan orang Pencintasan Sabda yang terkasih Hari ini Gereja sejagat memperingati Santo Yohanes Chrisostomus Uskup dan pujangga gereja Ia dijuluki Si mulut emas Pada zamannya Oleh karena kebijaksanaannya Dalam menggunakan kata-kata Ia juga menjadi pengkotbah ulung Dalam gereja Dengan menentang Berbagai bentuk ketidakadilan Melalui kotbah dan pidatonya Semoga berkat teladannya Kita Semakin Menjadi pribadi yang baik Serta dapat Membawa perubahan Melalui sikap Dan tutur kata Yang bijaksana Ya Tuhan Ajarilah kami Mencintai orang lain Dengan kata Dan perbuatan kami Yang baik dan benar Semoga berkaca Abda-Mu Kami mampu Berbagi dan solidir Kepada sesama kami Yang membutuhkan kasih Dan perhatian Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam satu hati Dengan air kasih Supaya membuang Biar Injil Tuhan Selalu menyala Di tanah Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu